Pemirsa sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Magetan yang hendak dilakukan pengecoran rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Meski begitu, warga berharap agar pembangunan secepatnya terselesaikan. Inilah video amatir detik-detik air banjir bandang menghanyutkan penyangga cor dari jembatan di desa Bogem, kecamatan Sukomoro, Magetan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi akibat hujan lebat selama satu jam lebih yang melanda kawasan hulu dan beberapa wilayah di Magetan pada selasa petang. Usai diterjang banjir bandang, jembatan alami rusak parah terutama besi konstruksi yang hendak dicor. Sedangkan pelaksana proyek berusaha mengevakuasi peralatan dan bahan yang tidak hanyut terbawa air. Pembenan, pengambilan besi, pencarian material yang terbawa oleh arus banjir kemarin. Warga berharap jembatan Sinalai hampir 1 miliar ini cepat dikebut pembangunannya karena perannya sangat vital bagi warga. Karena ini jembatan sangat vital untuk jalur utama dari arah manapun itu lewatnya jembatan sini untuk menuju ke kota Magetan. Ya, mudah-mudahan jembatan ini segera diperbaiki kembali sehingga jalur untuk akses masyarakat bisa lancar kembali. Jembatan di desa Bogem merupakan jembatan vital penghubung antara kecamatan Sukomoro dan Karas Kabupaten Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Aswimanar, AI News melaporkan.